Seperti ini masih boleh Nah maka yang kita rasa mampu Nah buat tempat orang Seperti ini Jadi boleh tertuk seperti ini, kalau dia lumpuh misalkan Maka kakinya kan Seperti ini Nah ternyata dalam penelitian Kalau diketuk-ketuk seperti itu Maka dalam tubuh kita ini Akan merangsang satu zat Dalam tubuh kita Yang disebut dengan endorfin Endorfin itu sejenis morfin Jadi kalau diketuk-ketuk Itu dia akan relax Tenang, santai Makanya kalau orang susah tidur Itu diketuk-ketuk Seluruh tubuhnya Dari mulai kaki sampai kepala Nanti kalau endorfin dia muncul Morfinnya, kita minum obat itu kan sebetulnya morfin Nah diketuk-ketuk itu Maka dia endorfin alami Dari tubuh akan keluar Dan kemudian nanti relax dan akhirnya bisa tidur Seperti itu ya Tepuk-tepuknya seperti ini Kemudian sapuan bagaimana? Yang ketiga Bentar ya Pak Yang ketiga Adalah ini dengan sapuan Sapuan itu seperti ini kan Tebuk-tepuk Bisa seluruh tubuh Atau biasanya yang paling sering Yang paling utama itu perhatikan ini Ini wajib nih Ini kan ada peluang belakang Ini namanya titik meridian Kalau aku untung namanya ci Ya ci itu Energi ya Jaringan energi Nah disini Ini tulang belakang Disamping kiri dan kanan ini adalah meridian Biasanya kalau dibuka kanan disini Ya untuk seluruh tubuh ini Untuk seluruh penyakit ada disini Maka ditemukan-temukan disini Kemudian disampukan dengan niat Agar penyakitnya keluar Ya disampukan dari pinggang ke atas Kalau ada ci Nanti dia akan terangsang untuk keluar dan muntah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah Yang wajib dilakukan ketika kita melakukan terapi rukyah Ya Nah kalau perempuan gimana Kalau perempuan pasirnya berarti pakai alat Ya gini Terus tipu-tipu Kemudian disampukan kata Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Atau pakai sajadah Tutup pakai sajadah Baru tipu-tipu Atau pakai sarung tangan yang tebal Kemudian yang keempat Hembusan Hembusan bagaimana Di rukyah seperti ini Kemudian sambil dihembuskan Bismillahirrahmanirrahim 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 Hembuskan dihubung jawab ini Kalau yang sakit di kepala Hembuskan di kepala Seperti itu Kemudian Yang terakhir Dengan pijatan Pijatan dimana? Pijat di pembuluh darah besar Contoh disini Ini ada pembuluh darah besar Jadi dilukis sambil lupakan disini Kemudian disini Di belakang telinga ini Kemudian bisa di Disini Di antara Lengan ini dengan bahu Disini Kemudian diuluh hati Di perut Kemudian di panggal paha Kemudian kalau susah sadar Pasiennya pingsan dan tidak sadar-sadar Maka dipicit disini Di tangan Dan kiri Ini Di jari kelingking Boleh tangan, boleh kiri Ini Tapi picitnya kuat Jadi seperti ini Picitnya keras nanti dia akan sadar Nah ini titik jantung Sembilan Ya Dalam ilmu akhukur disini disebut titik jantung Sembilan Kalau gak sadar juga Ambil jarum Kusus Iya Sadar nanti Karena ada orang yang pingsan Gara-gara darah tinggi Ya Darah tinggi Hipertensi Maka Ditusuk disini Tusuk Keluarkan dalamnya Maka nanti insya Allah Dia akan sedar Makanya orang kerasukan Ibu-ibu Ada orang-orang yang kerasukan itu Tidak bisa mengendalikan diri ya Tidak bisa mengendalikan diri Kosong Kemudian gak tahu mau buat apa Ya Maka ambil aja Jarum itu Kosong Berdarah Nanti dia akan hilang Jangan dihisap darahnya Gak boleh Ya Dituarkan aja Nanti keluar Seperti itu Itu picitan Kalau tidak Belum sadar juga Boleh disini Ini Ini titik-titik Relaksasi Disini Kemudian Disamping Kiri-kanan Hidung Disini Kemudian disini Kini disini Kalau yang bermasalah Mata Selalu melihat cil Maka Di Di rugiannya disini Sampai dipakai disini Anindigo Disini Ya Seperti itu Oke silahkan Terima kasih Terima kasih.